Ayo cuy, what's up cuy, balik lagi sama gue si Jepro Car Vlog Alright, alright Pada dulu tanggal 20 November Jam 3 sore kurang Dan Kita pengen ngapain ya hari ini ya Gue baru beres banget mandi Kita asyik-asyikan aja dah Kita pengen turun ke bawah sebenernya Pengen nge-review si Mustang GT500 di bawah Karena gue belum pernah nge-review Dan belum pernah nginfoin juga ke kalian Kalau mobil itu ofisial udah Kita beli, udah kita bungkus, bawa ke rumah Jadi, nanti kita bakal ke bawah Kita full review mobilnya Dari kemarin tuh gue belum berani nge-review Karena belajarnya susah cuy Mempelajari mobil baru tuh gak semudah itu Apalagi mobilnya yang gak biasa gue belajarin Mobil Amerika kayak gitu Ayo susah Kita turun ke bawah kali ya Buat nge-check si Mustang Ngeliat si Mustang Udah lama banget di garasi Tapi gue gak bikinin videonya Langsung aja kita ke bawah Untuk Nge-review si Mustang GT500 Elanor Oke, let's go Oke cuy Hari kedua Dan akhirnya terang sekali hari ini Enak sekali Gue bakal mau nge-review Si Mustang yang udah berapa bulan gue beli ya Baru gue review sekarang Karena gue gak ngerti kemarin Gue gak mau Asal-asalan Apa namanya Ngasih tau speknya Jadi gue belajar dulu Dan sampe sekarang pun gue gak ketemu itu mobil berapa cc Gitu Cuman gue tau spek lengkap mobilnya Udah dikasih kan Dari yang jual dulu Dari kasih semua speknya Ntar gue lampirin aja pas nge-review Itu mobilnya ada disana Kita keluarin dulu Ini gue pengen Pegang kamera sendiri Karena udah lama banget Nge-pegang kamera sendiri Udah kangen nih Jaman dulu Awal-awal nge-vlog Nah sekarang Kita harus keluarin Mobil dulu Karena Si Mustang di belakang sana Ketutupan kita keluarin Jeep dulu ini Oke Nampil kuncinya dulu Biar si Si Albi bisa keluar Bentar Oke Kita keluarin mobil kecilnya dulu Aduh Baru kita keluarin Mustang Nah Mustang disini Ini disarungin Kita buka dulu sarungnya secara perlahan Itu mobil sarung dibungkus cuy Karena takut Kena debu Sayang banget Bener-bener gue sampe Mobil ini Gue nyuci aja Gak pernah nyuci sendiri Saking sayangnya Jadi gak pernah Mobil ini gue cuci sendiri Selalu nyuci di salon Untuk liat setnya Bener-bener Wet look sekali Glossnya gila Sayang banget Kalau sampe Barat-barat rambut nih Oke kita keluarin dulu kali mobilnya Kita bakal ngobrol di depan Tapi sebelum itu Kita nyalain dulu mobilnya Kita nyalain dulu Start up Cold start nih Mantap Cold start Tutup dulu Ini ada cut off disini Harus dicetek dulu Ke atas Oke ACC on Natural Engine start stop Bensin ada sedikit Kemarin gue isi tuh Sampai setengah Cuman gue bawa ke Alam Sutra Udah segini lagi lah Ini mobil Oke Start Keluarin dulu Baru kita ngobrol Oke coy Mobil di belakang gue nih Si Shelby GT500 Elanor ini Ada di belakang sekarang Kita ngebahas dari apanya dulu ya Sebenernya gue bingung Mau ngebahas mulai dari mananya Tapi kita ngeliat aja sekelilingnya Sekalian gue kasih tau Ininya Rasa ngebawanya Gue pernah pake daily mobil ini Cuman nganyampe 2 hari Terus habis itu gue sayang Gue simpen lagi Cuman buat pengalaman aja Gimana kalau mobil ini daily Buat pacaran dan lain-lain Itu ini Si Mustang Sebenernya mobil ini Totally full Standar ting-ting Ori dari si Shelby nya Gitu Cuman di restorasi Gak di apapain lagi Tapi udah ganteng Emang Harus dipertahankan Kestandarannya Kalau dimodif-modif Malam Makin aneh ntar Ya kan Gini aja udah keren Nggak usah dimodif-modif lagi Jadi Karena mobil ini standar Sebenernya Kalau kalian cari di google Juga speknya pasti sama semua Sama yang ini Cuman gak apa-apa Gue mau kasih liat aja Aduh silu banget men Gue kasih liat aja Selilingnya mobil ini Kayak gimana mulai dari eksterior Oke Jadi ini adalah mobil Mustang nya yang baru Gue beli Ini sebenernya udah pernah Gue bikinin video First impression nya Waktu itu Yang gue cek lagi Cek unit Gue udah sempet test drive Dan bikin video Tapi itu kan gue cuman Test drive First impression doang Dan masih takut-takut Bawanya Masih ngeri Sekarang gue udah bisa jelasin Lebih lanjut Mengenai rasa ngebawanya Gitu Nah tapi ini sekelilingnya Gue mau kasih liat dulu Detailnya kayak gini Ini bener-bener Standar Full restorasi doang Chat ulang Segala macem Repaint dan catnya Ini gila banget Hasilnya tuh Bisa ngaca bro Gokil Udah stripping gold Black and gold Gitu Terus Sekelilingnya kayak gini Senormalnya Elanor standar Begini Ini tahun 67 Dan Kalau kita liat ke bagian Kaki-kaki Disini dia pake pelak tuh American Racing Kalau gak salah Ah ya betul Ini American Racing Khususus buat CLB Dan dia punya laknat Masih model bintang kayak gini Jadi kayak modelnya single Single nut gitu Kayak center lock Tapi bedanya ini Harus digetok Pake kalau karet Yang gede banget Buat bisa ngebukanya Ini begini kaki-kaki Ban kita pake Nito Ini ban baru ganti Kemarin Ukurannya 235-45 Ring 17 Yang bagian depan Dan BBK juga Dari CLB Racing Full CLB Itu kalian liat Disbraknya Ini kaki-kaki CLB Dan dia udah pake coilover Gue tapi gak tau Merik apa Coilovernya Apa CLB juga Atau gimana Gue juga Belum gue angkat Di mobil Wah ini ada Ada boncel disini Sedikit Ini baru nyadar Gue sayang banget Terus Ini ada emblem CLB-nya CLB GT500 Ada stiker CLB GT500 juga Stiker yang dipernis lagi Terus Kita beralih ke bagian belakang Disini ada kenalpot Ini tailpipe-nya disini Sebenernya kenalpotnya tuh Hasilnya dibuangin disamping Tapi ini kita pindahin ke belakang Biar gak ngeganggu Pengendara yang lain Di saat di lampu merah Terus ini di Indonesia Banyak motor kan Anginnya kenceng banget Dan panas Takutnya karena kaki dia Malah dia marah gitu kan Ini bagian belakangnya Sama American Racing juga Warnanya bronze and polish Buat CLB Bahannya Nito Tapi ini lebih lebar 275-40 Ring 17 Gitu Ini Bukanya sulit banget ini Gitu Nah untuk pengisian bensin Itu ada disini Nah Kayak gitu bukanya Terus ini tinggal diputer Simple Simple banget Nah gitu lagi tutupnya Canggih ya Pengisian bensinnya tuh disini Terus Bagian belakang kayak gini Ini lampunya panjang banget Lebar Ini CLB juga Dan ini Lampu send dan rem Jadi satu Dan kalau kita ngesend Dia tuh jalan gitu tuh Seret Seret Udah ada animasinya Kata siapa mobil tua Gak punya kayak gituan Punya juga bro Ya begini sih Sekilas Mengenai Exteriornya Dan sebelum kita masuk ke interior Kita kasih bocoran dikit Kita keliat ke mesin Lihat ke mesin Ini mesinnya sadis cuy Kita buka Bonet pinnya Cuma pake bonet pin doang Aduh Bentar Biar gak baret Ini harus Extra hati-hati Sama mobil ini Nah Karena sayang banget Kalau sampe ada Baret Oke Sip Tinggal buka deh Udah ada sistem pegas Kayak impala Itu kayak gitu Udah ada hidroliknya Ini mesinnya tuh Kodenya 427W Mesinnya Ford Cobra Dan dia Otomic Heavy Jadi udah Pake MSD injeksi Disini Horsepowernya Sekitar 550 HP Dan itu cukup tua Eh cukup tua Cukup besar Untuk mobil setua ini Gitu Dan Ini dia pengapiannya MSD Coil-coilnya Soblamacem Itu kenal pot Udah di HITURAP semua Shelby punya Kalian bisa liat Ada disini tulisannya Dan Ngeri dah pokoknya Sebaiknya nih Disini aja tuh Kalian baca sendiri Panjang banget Udah kayak Apa namanya Novel ya Bacanya ya Terus disitu Ditambahin ini doang Nih yang nambahin sendiri Kayak oil cut steng Dari Dewan Oil cut stengnya Sama kayak penyebur tuner Terus sisanya Yaudah Aduh Sisanya yaudah Bawaan Bawaan dari mesinnya Ini kalo kalian cari di google 427W Otomic Heavy Dia jual engine craft Jadi mesinnya emang dijual Sekelonungan gitu Kalian tinggal colok Ini radiatornya aluminium Tebal banget Berapa inch nih Kipasnya 2 Panas banget Gila Gitu Ini Untuk bagian Mesinnya Dan kalian mau denger Kalian suaranya Penasaran ya Ayo kita dengerin suaranya 0W 0W 5 Gokil ya suaranya, gokil banget kan, emang V8, mesin buas dan liar, suaranya sangar banget cuy, sangar banget Ada suara kenapa tuh yang terdengar merdu, kalo ini terdengarnya sangar gitu Gokil nih mobil, gokil banget, kita tutup kapia dulu, terus kita bahas mengenai interiornya Kayak gimana detail-detailnya baru abis itu kita jalan dan gue kasih tau pengalaman gue bahwa Shelby ini jadi mobil harian tuh kayak gimana, cocok atau enggak Ntar gue kasih tau di test drive Oke, ini bagian interior, dia masih full original juga sampai emblem-emblemnya tuh ada lengkap Sedil cobra yang kayu kayak gini, ada logo kobranya, pintu modelnya begini Dia soft art disini, terus ada stainlessnya disini, bukan begini Ini buat jendela, masih model engkol ya, terus ada cobra juga disini Ini panel AC, tuh ada max fresh off heat, terus depthnya apa gak tau udah Pokoknya ini temperaturnya bisa diatur, ini buat fannya gitu Simple, ini lubang ACnya ada disini, disini dan disitu Ini bagian speedometernya, dia tuh apa namanya Edisi khusus ya buat karor Shelby, jadi ada disini klasik instrumen Tuh, terus disini ada totertem, ada kilometer, ini speedometernya sampai 200 MPH, ini berarti sampai 300 km per jam Kalau gak salah Ini ada meteran bensin, terus ada oli disini, tekanan oli, apa namanya Oil press Disini ada volt sama jam, jamnya masih model analog ini dan semuanya ada logo cobra Cobra, 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 buset Banyak banget cuy Satu, dua, tiga, mana lagi, empat, lima, enam, buah banyak banget dah Coba hitungin dah yang udah nonton, coba hitungin Berapa banyak logo cobra deh deh Ini gearbox, dia pake WNM, shifternya, otomatik, 3 speed Kan banyak kan, kalau aslinya tuh yang di-gun, gun in 60 second, itu dia manual kan Tapi ini udah di rubang ke Matic, disini ada rem tangan, terus disini ada subwoofer Ini cut off Wah, mantep gak tuh Nah, ini ada kain microfiber buat ngelap-ngelap Ini original semua, bener-bener gokil nih, softat, mobil tua tuh softat-softat semua rata-rata ya Nah, tuh ada apar disitu, biar aman Terus, ini emblem-emblemnya tuh, carosel B427 Waduh, gila banget ya, kalau di mobil tuh belakangnya kayak gini Ini duduk di belakang juga masih oke, cukup oke Terus, ini ada buat hawa, bisa dibuka, cetek gitu Ini spion tengahnya, day Oh, night Hai, siap, keren banget Kalau mobil zaman sekarang kan dicetek Kayak diklek gitu kan, kalau ini gak diputar nih ya Ini day Ini nightnya Hai, siap, keren banget Lihat disini ada sun visor Terus, ini ada lubang hawa yang bisa dibuka, didorong gitu Oke, komplit sih Nah, modifikasi yang dilakukan di mobil ini adalah pada bagian entertainment sistemnya Jadi, ini tuh head unitnya masih plastikan, head unit bawaannya Tapi dia udah ditambahin dongle Donggle GBL yang bluetooth disini Spekernya juga udah GBL Terus, apa namanya Ada pengaturan subwoofernya, ada subwoofernya di belakang Ini start-stop engine-nya Ini buat wiper Semprotan wiper sama lampu fog lamp Ada disini Jadi yang disini cuman bagian sand doang Gitu Dan yang ini tuh apa, gue gak? Belum, gue masih belum otak-atik terlalu jauh, takut rusak Gitu, dan kita lihat ke bagian bagasinya, tempat penyimpanannya Ini bukanya ada disini, tinggal kita tarik Oke Terus, kita bisa buka Nah Oke, ini bagian bagasinya Ini subwoofer yang gue bilang GBL Ini aki ada di belakang Dan, bentar Nah, kalau kalian lihat tangki bensin disana Nah, dia tuh ngalirin ke sini Salurannya, baru ke fuel tank-nya tuh dibawa situ Tuh, jadi dibikin saluran gini Ini bahannya Pesik Gitu, mantep banget kan Bener-bener nih mobil Sehat, sehat-sehatnya kayak baru Oke Oke Sekilas mengenai interior, eksterior dan mesin begitu Jadi gak usah pake lama-lama, kita jalan aja Buat Gue ceritain gimana bawa mobil ini di jalanan Jakarta Hei, sedap nih Ayo, let's go, kita jalan Oke, sekarang bensin kondisi segini Gue mau isi 200 ribu Pake Apa namanya Pake BP yang 92 Kalau gak salah, seliternya 9 ribuan deh 9.800an ya Bentar, bentar 32 Oh gak gak, seliternya 12.860 Bentar kita coba ya Kita isi 200 ribu dapet semana Oke, sekarang kita udah dalam CLB Kondisi AC udah nyala Gue mau jelasin sedikit mengenai seatbelt-nya Jadi seatbelt-nya tuh lucu Dia kayak ada beginian Apa namanya, bongkolnya disini Masukinnya tuh begini Di tengah-tengah sini Biasanya kan di pojok sini Di sini Kalau ini enggak Masukinnya kayak seatbelt pesawat Tapi dia tiga titik Terus kalau kendor tinggal ditarik Sampai kencang Begitu Oke Sedap gak? Sedap kan Sekarang kita jalan Metik Oke AC udah nyala Sekalian kita isi bensin kali ya Ini bensinnya udah mau habis lagi Kita isi bensin lagi dulu Dan ini mobil gak bisa diisi bensin tertamak turbo Karena bikin mesinnya malah overheat Dia terlalu panas Dia gak bisa pake bensin ya Panas-panas Jadi cukup di tertamak aja Dan mobil tua Pasti ada ciri kasih Suara-suara itu Itu udah menjadi hal yang lumrah Ini hitungannya cukup rapi banget Restorasinya Tapi tetep aja Masih ada suara-suara itu Yang tidak bisa menghilang ya Hilang sebentar pasti ada lagi Hilang sebentar pasti ada lagi Tapi mobilnya Overall cukup sehat Dan cukup enak di bawah Nah Sekarang kita muter dulu Ntar baru kita keluar komplek Biar makin asik lagi Kita bakal jelasin gimana rasa ngebawanya Di jalanan Jakarta Tenaganya Handlingnya segala macem Gue bakal jelasin total Gitu Jadi oke Sampai ketemu di depan Stay tuned Ntar kita keluar komplek dulu Nah Kita udah keluar dari komplek Keluar dari gerbang satunya lagi Oke sabar Tunggu dulu Bentar Eh by the way Maaf kalau agak berisik Karena Emang mobil ini berisik sekali Dan kameranya agak jauh di sebelah sana Jadi maaf banget Kalau misalkan suara gue agak kecil ya Habis bisa mungkin ntar waktu editing Kita up suaranya Biar kalian bisa dengar dengan jelas Oke Sambil jalan ke pembensin Untuk Apa namanya Ngisi bahan bakar Karena bahan bakarnya udah dikit lagi Udah mau Apa namanya Habis Bahan bakarnya dikit lagi udah mau habis Jadi kita isi dulu Sambil berjalan ke sana Ambil gue jelasin Oke mulai dari mana Sebenarnya kalau untuk rasa ngebawa Dan Apa namanya ya Handling dan lain-lain Udah pernah gue jelasin Di vlognya waktu pertama kali Gue tes drive mobil ini Waktu belum gue beli Ini kan sekarang udah beli Gue bisa jelasin lebih lengkap lagi Nyakian dulu biar enak Nah Jadi untuk dibawa mobil ini Cukup Sangat Amat Enak Banget Bener-bener Ya maksud gue enak Untuk mobil tahun 60-an 70-an Ini enak banget Rasanya kayak bawa mobil baru Jadi kalian gak deg-degan Bawanya Terus Apa namanya ya Gak takut bakal mogok Gak takut ada kerusakan Jadi bener-bener Karena mobilnya di restorasi Cukup baik Jadi kalian tuh nyetirnya tenang gitu Nyetirnya gak deg-degan Walaupun deg-degannya ada Tetap deg-degannya satu Takut Kesenggol motor Takut Apa namanya Keserepet orang Amit-amit jangan sampai Udah ada Tesla tuh Deg-degannya itu Bukan deg-degan takut mobilnya rusak Enggak Deg-degannya takut Orang-orang di jalan ini Ada terjadi Sesuatu yang tidak Kita inginkan di jalan Gitu Amit-amit jangan sampai ya Nah ini gue Saya nekanan dulu Satu mobil ini yang bikin Susah agak susah Di bawah harian Itu adalah Sepionnya yang cukup Kecil Jadi susah ngeliatnya Kalau mau belok-beloknya gitu Tapi kalau kalian ngeliat ke depan Visibilitasnya enak Sepionnya aja gak kecil Aduh enak Mantap Kita belok dulu putar balik Menunjukkan pembencin yang paling teket dari rumah aja Karena bencinnya udah habis banget Takut ngogok Sepionnya kecil Terus untuk handling segala macem Radios putar Agak kurang besar ya Jadi radios putarnya juga Ini ya Apa namanya Angle setirnya tuh kecil Jadi nah itu kalau dimentokin patah Dia agak-agak sedikit ada yang mentok Itu di bagian Lokor dalamnya Jadi beloknya gak boleh patah-patah banget Itu yang bikin agak sulit tuh Di bawah harian lagi Tapi untuk segala macem handling Cukup empuk Nyamannya dapat banget Joknya sih Ini walaupun Kaya lokernya gak terlalu empuk banget Tapi yang bikin kita berhasilnya empuk banget Itu adalah Joknya yang Empuk Gitu Setir juga direct Untuk mobil tahun 67 Mantap Tenaga juga Torsi yang sangat Instant Gokil sih 550 HP Torsinya berapa Kalau lupa Ntar tadi speknya udah gue taruh sih Semuanya Yang pasti ini tenaganya Instant banget Bener-bener Instant Ini gue kan ada Matic-nya tuh ada 321 Gue selalu Over di Yang ketiga aja Sebenarnya bisa kalian Kalau mau jadi dari satu start Terus nanti naik gigi dorong Trigger speed kan Dorong-dorong-dorong Bisa cuman gue gak berani-berani Start kick down Pake mobil ini dari gigi satu Takut kayak yang di mim-mim itu Melintir-melintir gitu Karena emang Torsinya Amat sangat besar Enak banget tuh tenaganya Stop and go Stop and go Enak Cuman emang Masalah bahan bakar Gue gak tau ini berapa banding berapa Karena gak ada MID-nya Tapi kalau perikiran gue 1 banding 3 1 banding 4 Dengan mesin V8 Tapi kalau disekat lo beli mobil kayak ginian Lo udah gak mungkin mikirin Irit-iritan lagi Udah gak mungkin ekonomi dipikirin Ekonomi bensin Gak mungkin Pasti yang kalian pikirin Cuman Bawahnya enak Diliatin orang Ekecing Dari tadi orang ngeliat-liatin terus Dan tenaganya yang Buas Liar Fun to drive Udah pasti itu Itu yang kalian pikirin Bensin udah gue pikirin lagi Terus sekarang kita mau Isi bensin dulu Karena setiap gue bawa ini Pasti Ada yang namanya isi bensin Karena gue ngisi gak pernah Ampe full Kalau full takut basi Karena mobilnya lebih sering Di garasi Jadi garage queen dia Bener-bener Untuk Diliatin aja di garasi gitu Mobil koleksi sih Kalau di bawah harian terus-terusan juga Sayang Waduh Gila Gue gue cuman Gak nyampe setengah gas 3.4 udah nyender Gila sih mobil Tadi nyampe mana Bahasa handling Posisi nyetir Posisi nyetir Ya So-so lah Maksudnya Dibilang nyaman banget Juga enggak Tapi dibilang gak nyaman Juga enggak gitu Jadi ya cukup oke lah Kalau perjalanan jauh Gue gak tau sih ini Pegel atau enggak Tapi yang pasti Gak mungkin juga Gue buang mobil ini Untuk perjalanan jauh ya kan Kita ngisi di Ini aja Pemensin Si hijau Ini ya Gak kerta dari rumah Oke Sebilannya kecil banget Oke Gue isi bensin dulu Ntar baru kita lanjut lagi guys Oke Ada kejadian lucu nih Gue kagetnya jadi isi bensin Karena Jadi itu kan tutup tangginya Diputer gitu doang Gak pake kunci Gak pake apa Dan Kemarin gue tuh sempet ngisi bensin Mas-mas yang nutup itu Kenceng banget Dan tadi Pas mau ngebuka Gak ada yang kuat Tangan gue Ampe Ampe merah semua tuh Gak ada yang bisa buka Jadi gak jadi ngisi Oke gapapa Ntar coba di rumah Dibuka dulu Pake tangan Ntar kita isi Pake jerigian aja dah Ada Jangan bisa Buka tangki gak tuh Luar biasa Luar biasa Spionnya kecil banget Gak mungkin dapet Mundur lagi Oke Dapet di arusnya Nice Tapi kalo Buka kaca berisik Gak bisa mau Pake AC aja Masih sepental gorek Ya ampun Mau isi bensin Gak bisa Jadi kemarin tuh yang nutup Keras banget cuy Sampai tadi gue udah Apa namanya Coba berusaha buka lagi Itu gak bisa Parah banget Terus gue cari mas-masnya Yang kemarin nutup Komen gue isi disini juga Juga ada Mas-masnya yang nutup Oke kita langsung Jelasin aja Masuk ke Gimana rasanya Bawa mobil ini Di jalanan Jakarta Nih seperti yang gue lakukan Ini Ini tanggerang sih Sebenernya Buka Jakarta Oke Jadi Yang Gue rasakan Bawa mobil ini Di jalanan Sini adalah Satu Selalu jadi Pusat perhatian Orang-orang Gila bener-bener GTR kalah men GTR kalah men Cuman yang nyaingin Mobil ini Eye cachingnya tuh Cuman satu Dodge Ram Yang Dodge yang gede itu Waktu itu keperan review juga Itu juga sama lah Kira-kira Sama ini Jadi pusat perhatiannya Bener-bener semua mata Melotot ke Mari Itu yang kita rasakan Jadi Lama-lama kalian Kau mobilnya tuh Dari keren gitu kan Seneng kan Jadi Setiap orang lain tuh Ini anjir Mobil gue keren Anjir Mobil gue keren Lama-lama tuh Sampai kayak di titik Aduh Kok Kaca filmnya kan bening kan Aduh anjir Semua orang liatin gue Jadi insecure sendiri Gitu anjir Jadi kayak Ngerasa malu gitu Gara-gara Keseringan dileatin gitu Jadi malu sendiri Jadi kayak Kayanya gak punya primasi gitu Apalagi kaca filmnya bening kan Jadi keliatan gitu Dileatin gitu Jadi mau ngapa-ngapain Di mobil gitu kan Selalu jaga ekspresi gitu Biar gak mengeluarkan ekspresi jelek Karena orang-orang Selalu ngeliat ke arah sini Jadi lama-lama Insecure sendiri Gitu anjir Itu pertama Yang kedua Ngeri banget Kalau di kemacetan Karena Motor-motor disini tuh Bow-nya kadang-kadang Sering Hebat sekali Nyetir-nyetir motornya ya Bener-bener canggih gitu Jadi agak takut gitu Kadang-kadang gak kena footstep Atau kena stang gitu Karena Ini yang namanya mobil kayak gini Sebenernya Kalau ketabrak itu Sayangnya tuh Waduh Bener-bener nyesek di hati gitu Kalau misalkan mobil baru Kayak misalkan contoh Fortuner gue Amit-amit ketabrak Ya paling Menelesaikan masalah Ganti Yaudah gitu Beres gitu Kalau ini Ketabrak Jedret Mungkin emang orangnya Mau tanggung jawab nih Nah gue mau tanggung jawab Gue bakal ganti Tapi nyari barangnya dimana Nyari partnya tuh dimana Itu yang bikin pusing Gitu Makanya yang bikin tekan Bawa mobil ini di jalan tuh Gara-gara itunya Satu Terus yang ketiga Mobil ini Kalau dibawa Emang Apa namanya ya Sehat Gak bikin tekan gitu Biasanya kan kalau mobil tua Kayak takutnya bakal mogok Atau gimana nih Ngambek gak nih Kan mobil tua kan Hidup gak hidup Tergantung Tuhan gitu kan Tapi di mobil ini sih So far aman Cuman ya rasa tekan itu Masih ada sedikit gitu Ini mobil Ngambek gak nih Tiba-tiba muncul kan nih PRnya gitu Ya masih ada lah ya Coba kita matiin akse Sedikit Matiin akse Kita gas ya Ini dari gigi 3 cuy Udah 100 50 MPH Kenceng di mobil Dan gak berasa keceng Ini speedometernya MPH ya 0 ke 60 MPH Cepet banget cuy Misalnya dari 20 MPH Ke 60 MPH Cepet banget Cepet banget Gak nyampe Gak nyampe 8 detik Di bawah 7 detik mungkin Cuman ya Mobil ginian sih Mobilnya jarang gue tarik-tarik ya Karena Sayang gitu Amin mobilnya Jadi gak pernah gue pide-pide banget Cuman kalau kayak gini Tuh gitu doang paling Iseng-iseng sekali-sekali doang Gigi 2 doang Gigi 2, 3 Gak pernah gue tarik dari gigi 1 Karena takut pelintin Steernya cukup ringan Pedal gasnya yang agak berat Diinjak Padahal ini udah injeksi Udah pake MSD injeksi Dengan kargu gitu kan Tapi masih drive-by-wire Jadi Ya agak sedikit berat Temperatur aman Kan di bawah harian aman Apa namanya Macet-macetan segala macem Gak pernah overheat Gue belum pernah ngalamin overheat Puji Tuhan Gak pernah aneh-aneh Tapi kuncinya satu Gak boleh isi bensin yang oktannya ketinggian Kalau enggak Itu malah membuat mobil ini menjadi overheat Itulah membutuhkan wujudnya ya Gitu Dan tadi Kalau mobil ini di bawah harian Jujur Agak capek bawahnya Walaupun mobilnya enak di bawah Agak capek Capeknya tuh Bukan capek Posi duduk Posisinya tirden Nah lain-lain Tapi capeknya tuh capek deg-degan Maksudnya capek hati gitu ya Kayak Aduh-aduh Apa sih Miris gitu loh Gimana sih Bahasanya gue Gue enggak ngerti deh bahasanya kayak gimana Jadi kayak misalkan ada motor yang deket-deket lu tuh Lu langsung kayak Aduh-aduh Kena gak dikena gak di Gitu loh Jadi kayak Kepikiran terus bawa mobil ini gitu Gak kenang gitu bawahnya Kepikirannya takut Ada sesuatu yang terjadi gitu Gitu sih Yang bikin bawa mobil ini Agak-agak capek Makanya gue males bawa ini harian gitu Tapi kalau untuk di bawah harian Sebenarnya mobilnya masih Masih relabel banget buat di bawah harian Masih cukup oke Ya tapi ya namanya juga Sports car Ini kan sports car jaman dulu Mau se-relabel apa di bawah harian Pasti masih Ada kerasnya Maksudnya gak nyaman gitu loh Gak sejaman mobil Suring Gak sejaman Impala Kalau Impala emang dasarnya Karena dia kan mobil sedan gitu Sedan mewah Itu bener-bener Kalau di bawah harian Enak nyaman gitu mobilnya Tapi kalau ini Di bawah harian Ya tentu masih ada Ininya lah Mari pak Siap Masih ada kerasnya ya Sama kayak Kalau kalian bawa Mobil sport lah Gitu Ya begini aja sih Untuk mobil ini Reviewnya Begini aja Gak usah panjang-panjang Karena udah sempet gue bahas juga Ntar ke depannya mungkin Kita bakal bikin Konten maikin mobil ini Kayak gue pengen pacaran Pake ini coba Kemana rasanya Kemarin gue cuman sempet Pacaran Naik ini Jarak deket doang Coba kita agak jarak jauhan Bener-bener full Satu hari kita naik mobil ini Bareng Natasya Ntar kita bakal Pengen coba juga Kita challenge Gue challenge diri gue sendiri Gitu Tapi yang penting Satu Tengki bensin ini bisa dibuka dulu Ntar yang perumah pengen gue buka Ini gak usah disebiyain sih Ini gila nih Ya begini aja video tadi gue Kalau kalian suka Video kayak gini Hanya nyebol ke atas aja Kalau gak suka ke bawah Terima kasih Jangan lupa share Dan subscribe channel gue Buat menambah semangat gue Dan follow instagram gue Ada di bawah Video ini Di kiri atau kanan Gue lupa Ya pasti gue mau ingetin Sekali lagi nih Kalau kalian pengen Coba trading Pengen coba Apa namanya Menginvestasi Bisa langsung aja Join ke Oxtrade Asia.com Disitu Diamil aman Dan kalau kalian pengen dapat Sinyal Oxtrade gratis Bisa langsung Join grup telegram gue Gue bakal Baga-bagain sinyal Oxtrade gratis Kita trading bareng Setiap hari Rabu Jam 3 sore Di telegram Jadi link telegramnya Ada di deskripsi Kalau gak langsung aja T.me Slash J.Protrade Oke Mari pak Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.